Pemerintah Kota Manado, seperti yang saya sampaikan tadi, selalu berkomitmen bagaimana kita melayang masyarakat. Untuk itu, infrastruktur-infrastruktur penunjang juga kita tingkatkan. Tadi sudah dibagi motor sampah, kita akan tambah lagi. Karena kebersihan ini sangat-sangat penting. Kita mau tinggal di kota yang bersih, siapa yang mau tinggal di kota yang jorok? Tidak ada kebersihan. Semua mau tinggal di kota yang bersih. APBD Perubahan, kita akan adakan lagi. Nanti kita akan adakan truk sampah. APBD-APD untuk petugas-petugas kebersihan. Ini saat ini, mungkin dua minggu lagi bisa kita salurkan. Dan nanti akan ditambah terus supaya semua tercover.